Raden, kita seperti di kebun teh Raden, aduh Raden, Paman mau istirahat dulu Iya Paman, silahkan istirahat Dengkul Paman, Raden Surya Kenapa? Semlehoy Permisi Raden Nyerah Ada apa datang kesini? Raden, Surya Aku ingin bicara denganku Raden Bicara apa? Ikutlah bersamaku Dengkul Paman Ibu 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 Aaaaaaahaaaaaaahaaahaaahhhhhh Bismillahirrahmanirrahim Apa yang inginnya iratu katakan padaku? Raden Surya, lihatlah keindahan Taman ini Raden, semua begitu indah. Mungkinkah ini semua menjadi lebih indah bila yang merasakan semua ini? Saling berbagi rasa. Jadi maksudnya, Ratu, kita datang ke sini hanya untuk membicarkan tentang perasaan? Tidak, Raden. Aku hanya ingin memperingatimu. Bahwa di tempat ini aku tidak sepenuhnya memegang kendali. Aku tidak bisa melindungimu sepenuhnya. Kalau untuk itu, Nyai Ratu tidak usah khawatir. Karena sudah ada yang melindungiku, bahkan lebih kuat dari siapapun. Siapa itu Raden? Allah SWT, Tuhanku dan Tuhan Nyai Ratu. Kalau benar yang kau katakan itu, bisakah Tuhanmu membalikan hati? Agar seseorang suka denganku, Raden Surya. Sesungguhnya Allah SWT, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Maha Penggegam Hati. Jangankan hanya untuk membolak-balikan hati. Merubah hati yang jahat menjadi hati yang baik. Allah bisa melakukannya. Aku sangat kagum padamu, Raden Surya. Kau pandai bermain kata. Tapi aku, aku tidak akan mau mendengarkannya. Maaf, jika aku sudah menyinggungmu. Tapi apa yang sudah aku katakan tadi, itu adalah kebenaran. Raden Surya. Kau telah membelah hatiku dengan belah hatimu. Dan aku akan berbuat yang sama agar kau juga merasakan apa yang aku rasakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.